Intro Melalui Sabda Tuhan hari ini Kita diajak Untuk selalu memberi kesaksian dalam hidup kita Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yang tentunya banyak sekali tantangan-tantangannya Ada banyak ketidakadilan terjadi di mana-mana Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan harian Sabtu 30 Juli Pekan biasa ke-17 Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga Komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Sehat dan tetap bersemangat Marilah kita bersama-sama Mengawali Renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maharahim Engkau mengutus Nabi Yeremia Untuk mempertobatkan Israel Berilah kami kerendahan hati Untuk menerima teguranmu Agar dapat hidup seturut Sabda dan teladan Putramu Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Alah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Matius Bab 14 ayat 1 sampai 12 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya Sekali peristiwa Sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes Raja Wilayah Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya Inilah Yohanes Pembaptis Ia sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya Kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya Sebab memang Herodes telah menyuruh Menangkap Yohanes Membelenggu Dan memenjarakannya Berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus sodaranya Sebab Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal Engkau mengambil Herodias Herodes ingin membunuhnya Tetapi ia takut kepada orang banyak Yang memandang Yohanes sebagai nabi Tetapi pada hari ulang tahun Herodes Menarilah putri Herodias Di tengah-tengah mereka Dan menyenangkan hati Herodes Sehingga Herodes bersumpah Akan memberikan kepadanya Apa saja yang dimintanya Maka setelah dihasut oleh ibunya Putri itu berkata Berikanlah kepada aku disini Kepala Yohanes Pembaptis Di sebuah talang Lalu sedihlah hati Raja Tetapi karena sumpahnya Dan karena tamu-tamunya Diberintahkannya juga Untuk memberikannya Disuruhnya orang memenggal Kepala Yohanes Di penjara Dan membawanya Di sebuah talam Lalu diberikan Kepada putri Herodias Dan putri Herodias Membawanya kepada ibunya Kemudian datanglah Murid-murid Yohanes Pembaptis Mengambil jenazah itu Dan menguburkannya Lalu pergilah mereka Memberitahu Yesus Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam kisah Sabda Tuhan hari ini Kisah tentang Kemartiran Yohanes Pembaptis Ada beberapa hal Yang bisa kita refleksikan bersama Yang pertama Konspirasi ketidakadilan Kerap kali ketidakadilan Muncul Bukan sebagai sebuah fakta tunggal Ketidakadilan Muncul karena Kepentingan Dan kekuasaan Mendapatkan prioritas Yang lebih tinggi Daripada Nilai kebenaran Dan martabat hidup Manusia Hukuman mati Tanpa pengadilan Untuk pribadi Yohanes Pembaptis Adalah Potret Buran Praktek Kejahatan Konspirasi itu Yang kedua Yang bisa kita Pelajari Dan kita renungkan Dalam Sabda Tuhan hari ini Adalah Suara Kebenaran Yohanes Pembaptis Mewakili suara Kebenaran Allah Sebagai nabi Yohanes Yohanes mewartakan Apa yang didengarnya Dari Allah Untuk disampaikan Kepada Umat manusia Kritikannya Kepada cara hidup Herodes Sesungguhnya Tidak lahir Dari rasa benci Tapi muncul Dari kemurnian Hatinya Untuk Menyuarakan Nilai Kebenaran Allah Itu Lalu yang ketiga Adalah Sikap Gereja Tugas gereja Dewasa ini Adalah Menghindari Diri Dari pelbagai Macam Praktek Ketidakadilan Sambil Sambil tetap Mempertahankan Spirit Yohanes Pembaptis Yaitu Menjadi Saksi Kebenaran Di tengah Dunia ini Saudari Saudaraku Yang terkasih Marilah Melalui Sabda Tuhan Hari ini Kita Diajak Untuk Selalu Memberi Kesaksian Dalam Hidup Kita Di tengah Tengah Kehidupan Masyarakat Yang Tentunya Banyak Sekali Tantangan Tantangannya Ada Banyak Ketidakadilan Terjadi Di mana-mana Maka Kita Dipanggil Untuk Menyuarakan Kebenaran Dan Melaksanakan Tindak Keadilan Itu Dengan Demikian Kita Menjadi Saksi Kristus Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Marilah Kita Mulai Sikap Spirit Johannes Pembaptis Sikap Kenabian Ini Dari Keluarga Keluarga Kita Di Tengah Tengah Komunitas Dan Di Tempat Kita Bekerja Maupun Kita Berkarya Ya Tuhan Bantulah Kami Menjadi Orang Yang Berani Untuk Menyuarakan Kebenaran Keadilan Dan Menjadi Saksimu Dalam Hidup Kami Aku Mengasihi Tuhan Dia Sumber Kekuatan Hidupku Kan Menjadi Aman Dalam Lindungannya Kalah Musuh Menyerbu Merabut Harta Milikku Dilepaskan Bananya Diserahkanlah Mereka Aku Mengasihi Tuhan Tuhan Dia Subar Kekuatan Hidupku Kan Menjadi Aman Dalam Lindung Nganya Dari Kau Kau Pandang Ki Yang Cahat Berhati Kecil Aku Dib Bebaskan Nya Selama Dalam Tangannya Tuhan Mengasihi Tuhan Dia Sumber Kekuatan Hidupku Kan Menjadi Aman Dalam Lindung Tuhan Nya Sudari Sudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan menerima tugas Perutusan Mari kita siapkan hati kita Semoga Sudari Sudara sekalian Keluarga 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 dan komunitas kita Orang Orang Yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta Karya Pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin